Hai semua salam sejahtera Malaysia Saya benar-benar mahu pungsikan dengan saudara-saudara semua Dengan pemecatan beberapa ahli dalam UMNO Penggantungan beberapa ahli dalam UMNO Dua nama yang saya yakin dan percaya Hampir setiap hari sampai ke telinga kita Lihat di media sosial nama mereka berdua Tidak lain dan tidak bukan Yang pertama Khairi Jamaluddin dan juga Isyamuddin Husin Pemecatan mereka berdua ini adalah satu kejutan yang sangat besar di dalam UMNO Dua kebarang kalian Hanya dua kebarang kaliannya Pertama UMNO akan maju ke depan Yang kedua UMNO akan jatuh ke jurang yang paling dalam Maknanya UMNO akan hancur Hanya dua kebarang kalian setelah Pemecatan KJ dan penggantungan Isyamuddin Husin Saya boleh katakan Isyamuddin Husin yang digantung pun Saya dapat rasa bahwa Beliau mungkin merasa juga Seperti tidak ada kuasa lagi Digantung selama enam tahun Jadi tuan-tuan dan bapak semua Apa jalan yang patut mereka pilih? Kita bercakap tentang Khairi Jamaluddin Dengan pemecatan dan juga dengan penggantungan KJ dan juga Isyamuddin ini Satu keputusan yang sangat luar biasa daripada Zahid Amidi Dimana beliau telah memecat Maafkan saya Beliau telah memecat Menantu bekas Perdana Menteri Manakala Isyamuddin Husin pula Telah digantung Oleh bekas cucu Maafkan saya Cucu Kepada pengasas UMNO Yaitu On Jafar Jadi saudara-saudara semua Dua nama ini sangat besar di dalam UMNO sebenarnya Namun Dengan keputusan daripada UMNO Mereka telah memecat dan menggantung mereka Jadi persoalannya banyak Sekiranya KJ Masuk PKR Ataupun Pakatan Harapan Walaupun kita tahu Mereka mempelawa KJ Namun apakah akan berlaku kepada Gabungan antara UMNO dan juga PH pada ketika ini Itu yang pertama Yang kedua KJ masuk di dalam bersatu Bersatu juga Adalah Terdapat bekas UMNO di dalam bersatu Termasuk Umuddin Yassin Wan Saiful Wanjan Hamzah Zainuddin Kalau saya tak silap Jadi Kemana sepatutnya KJ Jamaluddin pergi Ada satu spekulasi yang Saya nak samakan dengan Keadaan KJ Jamaluddin Hari ini Adakah KJ berani untuk Menubuhkan parti baru Seperti Shad Sadiq Dan Adakah KJ mampu Mengulangi semula Mengulangi semula Sejarah yang telah Dicipta oleh Muhyiddin Yassin Dan Anwar Ibrahim Setelah mereka dipucat Daripada UMNO Dan pada akhirnya mereka Berjaya menjadi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Sudah jadi Perdana Menteri Dan hari ini Anwar Ibrahim Yang juga telah dipucat Daripada UMNO Pun jadi Perdana Menteri Apa komen anda Tuan-tuan Dan perempuan semua Menurut Shabuddin.com Masa depan Hishamuddin Bakal reput Tapi Tubuh parti baru Paling sesuai Buat KJ Adakah dengan ini Kairi Jamaluddin Akan menubuhkan Parti baru Seperti yang telah Dibuat oleh Shad Sadiq Ataupun akan Mencipta sejarah Setelah ditendang Daripada UMNO Akhirnya bangkit 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 Dan menjadi Perdana Menteri Seperti Muhyiddin Yassin Dan juga Anwar Ibrahim Apa komen anda Tuan-tuan Dan perempuan semua Ishamuddin Adakah beliau Akan bertahan Di dalam UMNO Setelah beliau Telah digantung Ataukah Beliau sepatutnya Memang Nak dipecat pun Tapi oleh Karena beliau Adalah ahli parlimen Jadi UMNO Tak berani Nak pecat Ishamuddin Itu menurut Pendapat saya Jadi tuan-tuan Dan perempuan semua Patutkah KJ Tubuh Parti Baharu Atau Patut Menyertai PKR Namun Spekulasi Yang saya kata tadi Sekiranya beliau Menyertai PKR Apapun Pandangan Daripada UMNO Kepada Pakatan Harapan Kepada Anwar Ibrahim Dimana UMNO Yang telah membantu Kerajaan Perpaduan Membentuk Membentuk bertahan Sebagai kerajaan Jadi tuan-tuan Bapak semua Apa komen anda Adakah KJ akan Menubuhkan Parti yang baru Adakah itu adalah Jalan yang terbaik Untuk Kairi Jamaluddin Sebabkan beliau Mempunyai potensi Untuk menjadi Perdana Menteri Pada masa-masa Akan datang Begitu juga Ishamuddin Ishamuddin juga Yang dikira Sudah tiada masa depan Dalam UMNO Dan hanya membuang Masah baginya Waimah Untuk menyebut Lagi nama Parti itu Selepas KJ Menubuhkan Parti barunya Eloklah Beliau bersama-sama Memperkuatkan Parti itu Jadi tuan-tuan Bapak semua Adakah Ishamuddin Dan KJ Mampu Menarik Ramai Pengundi Untuk Parti baru Adakah ini Juga akan menjadi UMNO 2.0 Disebabkan Mereka dua Adalah orang kuat UMNO Sekiranya menubuhkan Parti baru Sudah pasti Yang menyokong Juga adalah Penyokong-penyokong Daripada UMNO Dan tidak mustahil Juga penyokong Daripada PN Akan Menyokong Parti baru Itu pun Sekiranya KJ Dan Ishamuddin Tumbuhkan Parti baru Halo semua Salam sejahtera Malaysia Satu isu hangat Yang tular Di media Sejak Beberapa hari ini Berkenaan Dengan Pelantikan Kononnya Ini adalah Pelantikan Rahsia Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Pelantikan Rahsia Anwar Ibrahim Yang telah Melantik Nurul Izzah Anwar Dan Pada Akhirnya Ramai Pemimpin Terutamanya Daripada Parti Lawan Yang Seperti Menyerang Tindakan Tindakan Datuk Sri Anwar Ibrahim Ini Dengan Satu Kenyataan Parti Bersatu Menuntut Perdana Menteri Menuntut Anwar Ibrahim Untuk Menjelaskan Adakah Hanya Nurul Izzah Yang dilantik Secara Rahsia Ataupun Lantikan Rahsia Ataupun Ada Lagi Senarai Yang Lain Parti Peribumi Bersatu Malaysia Menuntut Agar Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Untuk Segera Menyatakan Berapa Ramai Lagi Lantikan Rahsia Yang Telah Dibuat Dan Siapa Lagi Yang Dilantik Secara Senyap Senyap Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan Turut Meminta Agar Anwar Untuk Menjelaskan Mengapa Pelantikan Anaknya Nurul Izzah Dirahsiakan Selain Itu Anwar Juga Mesti Menjelaskan Apa Bidang Kuasa Yang Diberikan Kepada Nurul Izzah Oke Tuan-tuan Bapak Semua Sebelum Saya Meneruskan Isu Hangat Ini Adakah Dengan Ini Pelantikan Nurul Izzah Bakal Dibatalkan Disebabkan Mempunyai Satu Kecurigaan Namun Kecurigaan Ini Mungkin Hanya Dirasai Oleh Parti Lawan Mungkin Tidak Kepada Parti Dalam Kerajaan Oke Saudara-saudara Semua Sebelum Saya Meneruskan Saya Meminta Sampai Anda Untuk Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Bantu Kembangkan Channel Ini Dan Juga Subscribe Disebabkan Subscribe Itu Bercuma Oke Tuan-tuan Dan Bapak Semua Kita Teruskan Anwar Juga Mesti Menjelaskan Bidang Kuasa Apa Yang Telah Diberikan Kepada Nurul Izzah Kalau Tidak Kerana Nurul Izzah Terlepas Cakap Satu Malaysia Termasuklah Penyokong Pakatan Harapan Tidak Tahu Mengenai Pembohongan Anwar Yang Kononnya Menentang Kronisma Tetapi Secara Rahsia Melantik Anaknya Sendiri Sebagai Penasihat Kanan Ekonomi Dan Keuangan Kepada Perdana Menteri Oke Tuan-tuan Bapak Semua Menurut Anda Dengan Pelantikan Nurul Izzah Anwar Sebagai Penasihat Kanan Ekonomi Dan Keuangan Untuk Perdana Menteri Adakah Pelantikan Ini Walaupun Dirahsiakan Ataupun Tidak Dirahsiakan Adakah Memberi Kesan Kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim Dan Kepada Menteri Menteri Yang Lain Dan Terutamanya Kepada Parti-parti Lawan Menurutnya Malaysia Sehingga Kini Telah Melahirkan Ramai Pakar Ekonomi Dan Keuangan Tersehor Tetapi Tidak Dipilih Oleh Anwar Menurutnya Apa Juga Alasan Anwar Adalah Tidak Releven Dengan Pelantikan Nurul Izah Anwar Menurutnya Hakikatnya Anwar Mengamalkan Nepotisma Ujar Beliau Tambah Wan Saiful Wanjan Rakyat Bukan Mempersoalkan Pro Bono Ataupun Berbayar Tetapi Mempertikaikan Mengapa Melantik Anak Sendiri Rakyat 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 Tahu Kuasa Anak Perdana Menteri Apabila Dilantik Sebagai Penasihat Rasmi Adalah Kuasa Yang Besar Rakyat Juga Persoalkan Kuasa Dan Kedudukan Yang Diberi Sama Ada Bergaji Atau Tidak Adalah Tidak Releven Anwar Mesti Menjelaskan Kenapa Berahsia Dan Siapa Lagi Lantikan Rahsia Menurut Wan Saiful Wanjan Jadi Saudara Saudara Adakah Tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebenarnya Tidak Menjelaskan Apa Apapun Apa Komen Anda Terus Sama Di Dalam Channel Untuk Pergembangan Politik Yang Seterusnya